Intro Pemerintah Kabupaten Sumeneb melalui bagian energi dan sumber daya alam melakukan monitoring kegiatan sekolah lapangan pertanian tanaman terpadu di desa Gadu Timur, Kecamatan Gending, Kabupaten Sumeneb. Pada hari Rabu 15 Oktober 2021 kemarin. Kegiatan tersebut tercatat bagian dari Program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau DBH CHT yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Sumeneb. Kabak Energi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Sumeneb, Muhammad Sahlan mengungkapkan sekolah lapangan tersebut dimaksudkan agar petani belajar langsung mengenai pertanian kepada penyuluh di lahannya. Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan agar petani diharapkan mampu menganalisa lebih dalam usaha tani yang mereka geluti, khususnya di bidang pertanian tembakau. Kegiatan SLDBH CHT Ini, jadi sekolah lapang. Sekolah lapang ini sebetulnya program lama dari Kementerian Pertanian agar petani langsung belajar langsung di lahan. Dan penyuluhnya juga langsung melihat keadaan tanaman yang ada di lapangan. Apa boleh? Tadi Pak, temuan yang di lapangan itu kan tadi sempat dibuas juga dengan beberapa peserta. Itu kira-kira apa saja Pak? Apa temuan? Yang terketa tembakau tadi yang dilihat keadaan? Oh, itu munculnya amah dan ini akibat dari hujan kemarin selama tiga hari berkembang. Sehingga daun tembakau, ada yang bolong. Kalau untuk utama ini akan sudah masuk masing-masing pekerjaan. Seharusnya sekolah lapang hari ini sudah tidak bicara teknis, tapi bicara agribisnis. Jadi analisa usaha tani juga depan. Sedangkan Ketua Gabungan Kelompok Tani atau Gabok Tan pada Jumper di Desa Gadu Timur Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumnep, Monhar mengaku menyambut baik program sekolah lapangan tersebut. Dengan bekal pengetahuan yang sudah didapatkannya, pihaknya mengaku Gabok Tan menjadi lebih yakin dan optimis dalam meningkatkan kualitas hasil tani, terutama tembakau. SLPTT yang diselenggarakan oleh Dinas Kebunan Kabupaten Sumnep untuk kelompok tani bina usaha yang ada di Desa Gadu Timur, Kecamatan Ganding. Untuk peserta yang ikut hari ini berapa? Yang ikut kesempatan kali ini ada 25 orang, dan ini adalah merupakan pertemuan yang keempat, yang nantinya akan ada pertemuan satu kali lagi, pertemuan terakhir, dan hari ini adalah merupakan pertemuan keempat. Sekolah Lampang, Pertanian, Tanaman, Terpadu. Materi yang disampaikan mungkin apa? Apa yang bisa diperoleh dari kelompok tani? Dari ini, mulai dari awal itu, ini adalah merupakan banyak ilmu bagi kami, khususnya petani yang ada di Desa Gadu Timur, diantaranya adalah tentang terkait dengan adanya penanaman tembakau yang baik, bagaimana cara mengatasi hama, dan bagaimanapun, bagaimanapunnya juga cara pemupukan yang baik, memakai terus lagi terkait dengan pemberantasan hama-hama yang memang sudah ada, sering menjadi kelupuan daripada para petani, khususnya di tanaman tembakau ini. Penyuluhnya? Taufik Hidayat, Syahid Mujid Tahidi, Kaimhafiz Sumeneb melaborkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!